nyatakan bahwa Pegi telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan Nihil. Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunewsbogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat ahli Kapolri, Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul kehadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah pergi setiawan dibebaskan lewat sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul kehadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil kehadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Sakatatal, Suprianto, Hadi, Jaya dan Rifaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aeb dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di jalan perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur Sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99 persen Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur, ayah Pegi Setiawan, Rudy pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudy lantas membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunukan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999 persen, ungkap Rudy. Bukti ilmiah ini menunukan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999 persen, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur, Rudy pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segera tuduhan miring soal Pegi Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Pegi Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduhi Bunda Pegi, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Pegi Cianjur. Pegi Setiaun menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Egi pada 2016 silam. Pegi mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas pendidik yang melakukan tindakan buruk, Pegi hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Pegi adalah Wadir Direkturat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Boda Jabar Kompol Agus Mujianto. Pegi menyebut, Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang menggabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Fina Cirebon. Pegi juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Pegi berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan pendidik kelaidang. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Pegi percaya masih ada polisi yang baik. Terima kasih telah menonton! Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Fina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Pegi Setiawan, bahkan, mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Pegi yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Pegi bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu, Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan praperadilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Pegi, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Pegi. Pegi pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Terima kasih telah menonton! Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Terima kasih telah menonton!